Intro Saya percaya sekarang ini Anda sudah punya kemampuan berbicara yang semakin meyakinkan dan berkarisma Karena sudah tahu tekniknya yang menggunakan teknik claps, bicara dengan intonasi, artikulasi, pace, diafragma, speednya juga diatur, clear, loud, and powerful speaking Sudah punya kemampuan untuk menggerakkan bahasa tubuh Anda yang lebih dinamis Sudah juga bisa punya kemampuan meyakinkan orang lain dan mengajak untuk melakukan sesuatu Sampai juga sudah bisa mengatur grogi agar tidak lagi merugikan diri sendiri saat Anda tampil Nah, satu lagi nih yang ingin saya informasikan kepada Anda, beberapa bahasa tubuh yang bisa Anda lakukan untuk membuat penampilan Anda lebih berkarisma Salah satunya adalah dengan ekspresi wajah Jadi, apapun yang Anda katakan, usahakan agar ekspresinya sesuai dengan kata per kata Supaya orang lain bisa mendengar dengan baik sekaligus melihat dengan nyaman apapun yang Anda sampaikan Contohnya ketika Anda sedang menunjukkan ekspresi bingung, ya jangan lupa gaya mukanya bingung, saya bingung Anda bertanya, lalu bagaimana? Atau tiba-tiba Anda ingat, nah, jangan hanya menggunakan satu ekspresi Saya bingung, lalu entah bagaimana, nah, akhirnya saya bahagia, tapi mukanya sama saja Perbedaan ekspresi wajah itu membuat penampilan Anda akan semakin dinamis dan mengesankan Itu dari ekspresi wajah Jadi, kenali beberapa ekspresi wajah yang bisa Anda lakukan, ya Senang, sedih, kecewa, marah, semua bisa Anda ekspresikan sesuai dengan materi omongan Anda Sehingga tampilnya lebih berkarisma Selanjutnya, ada beberapa hal-hal sederhana yang akan membuat penampilan Anda juga jauh lebih baik Seperti ketika Anda bersalaman, ada loh tekniknya bersalaman yang benar menurut protokoler Apa dan bagaimana? Yang paling sederhana adalah pastikan lekuk tangan Anda bertemu dengan lekuk tangan lawan bicara Anda Setelah menempel, digenggam, lalu digoyangkan dua kali Selanjutnya adalah posisi duduk Karena pada beberapa kesempatan saat Anda bicara, Anda kan tetap harus duduk Nah, posisi duduk seperti apa yang baik dilakukan saat public speaking? Yang pertama adalah pastikan ketika Anda bicara, sedang duduk Posisi lutut Anda berhadapan atau menghadapi orang yang sedang Anda ajak bicara Atau orang yang penting ada di dalam ruangan itu Dengan demikian, orang tersebut akan merasa lebih dihormati Lalu jangan malas-malasan kalau duduk Karena kita sudah cenderung nyaman saat duduk Akhirnya apa yang dilakukan? Duduknya nyender ke belakang, lean back Yang membuat Anda terlihat seperti orang yang sedang malas-malasan Lalu setelah duduk, bagaimana dengan posisi berdiri? Ini juga ada tekniknya Berdiri yang baik saat public speaking adalah berdiri yang tegak Jangan hanya mengandalkan atau bertumpu pada satu kaki Entah itu kaki kanan, ataupun kaki kiri Tapi dengan dua kaki Kalau laki-laki agak sedikit lebar Kalau perempuan rapat tidak apa-apa Tapi pastikan postur Anda tegak Postur Anda meyakinkan Terbuka dan juga tidak bersender pada satu kaki saja Lalu bagaimana menghadapnya? Terserah Pastikan Anda juga melakukan gerakan ke kanan dan ke kiri Supaya lebih dinamis Sehingga Anda terlihat lebih meyakinkan saat bicara Itu posisi berdiri Ada satu hal yang membuat Anda tampil meyakinkan saat bicara Yaitu ketika Anda belum mulai bicara Apakah sudah diperhatikan? Ya Apalagi kalau Anda dipanggil Lalu masuk ke dalam ruangan Atau naik ke atas panggung Di situ penampilan Anda sudah dinilai Karena terlihat apakah Anda percaya diri Atau takut Minder Grogi Justru dimulai saat Anda masuk ke atas panggung Jadi bagaimana caranya tampil percaya diri Meyakinkan Lalu juga berkarisma saat naik ke panggung Atau masuk ke dalam ruangan Pastikan posisi jalan Anda Jangan menunduk Atau terlihat seperti orang kalah Orang malu-malu Orang takut Atau mencari koin di jalan Bukan itu caranya Itu adalah cara berjalan yang salah Dari awal saat memasuki ruangan Anda harus terlihat sudah lebih percaya diri Posisi badan tegak Kepala melihat ke depan Berjalan dengan tenang Santai satu persatu Sesuai dengan irama ketukan jalan Anda Lalu menghadap ke audiens Lihat mata mereka Dan senyum Dengan demikian penampilan Anda Akan jauh lebih berkesan Bahkan sebelum Anda mulai bicara Pada kesempatan yang lain Ketika Anda sedang melakukan public speaking Ada kalanya Anda mendengar pertanyaan Atau meminta audiens untuk berkomentar Dengan demikian Anda sedang tidak dalam kondisi bicara Kadang-kadang Beberapa orang merasa salah tingkah Apa yang harus dilakukan ketika sedang diam Di depan orang banyak Akhirnya kaku seperti ini Akan terlihat aneh Padahal banyak yang bisa Anda lakukan Ketika Anda tidak beraksi Tidak bicara Atau tidak menjadi pusat perhatian Yang biasanya dilakukan adalah Meletakkan tangan Di atas perut Di bawah dada Seperti ini Atau bisa juga seperti ini Atau bisa juga seperti ini Dengan gerakan-gerakan tangan ini Membuat Anda terlihat lebih meyakinkan Sedang memperhatikan Terlihat lebih Dengan demikian Pastikan Anda bicara dengan Sorry Dengan demikian pastikan Anda bicara Menggunakan bahasa tubuh yang sesuai Menggunakan ekspresi wajah yang sesuai Sehingga apapun yang Anda katakan Bukan hanya terdengar dengan baik Tapi juga terlihat dengan baik Karena saat Anda melakukan public speaking Berarti Anda sudah tampil Sehingga penampilan Anda Sangat amat penting Dalam keberhasilan Seorang public speaker Selain posisi duduk Yang lututnya menghadap Kepada orang yang sedang kita ajak Berbicara Atau orang terpenting Dalam ruangan itu Kita juga harus memastikan Bahwa posisi duduknya Yang membuat kita siap Ataupun nyaman Untuk dilihat orang lain Jangan bersender Nah Ini terlalu santai Kalau dilakukan pada saat Anda Berbicara di depan umum Saat Anda mulai berbicara Sesekali boleh begini Santai Ketika orang lain berbicara Atau ketika Anda sedang memperhatikan Orang lain yang memberikan pertanyaan Tapi saat Anda bicara Usahakan untuk lebih tegak Seperti ini 90 derajat Dengan badan yang cenderung Lebih ke depan Sehingga membuat orang lain Merasa diperhatikan Dan ada antusiasme Saat Anda berbicara Posisi duduknya Harus lebih tegak Posisi berdiri juga penting Saat kita melakukan public speaking Ketika Anda sudah siap-siap bicara Atau sedang bicara Atau bahkan sedang mendengar Orang lain berbicara kepada Anda Anda harus tetap menjaga Posisi berdiri yang baik Yang benar bagaimana Berdirilah di kedua kaki Seperti saya dan juga putri Yang sama-sama menyangga badan kita Jangan hanya berdiri pada satu kaki Misalnya cuma hanya menyangga pada kaki kiri Jadi kaki kanannya santai begini nih Ini kurang baik Kurang nyaman dilihat orang Atau sebaliknya yang begini nih Terlalu santai Jadi saat Anda bicara Dua kaki Untuk yang perempuan Lebih rapat Seperti ini Laki-laki boleh sedikit dibuka Tapi intinya posisi kaki harus lurus Bahkan kita juga tegap Jangan membungkuk Kalau perlu menyamping Boleh sesekali Misalnya ketika Anda sedang berbicara Boleh agak sedikit menyamping ke kanan Seperti ini put Nah Ini Anda bisa berbicara seperti ini Karena terlihat lebih powerful Dan lebih meyakinkan Kalau Anda sedang mendapatkan pertanyaan Anda ingin terlihat lebih santun Sebaliknya Bagian kiri yang di depan Seperti ini posisinya Dengan demikian Anda juga bisa terlihat lebih nyaman Saat Anda mendapatkan pertanyaan Dengan posisi badan yang di sebelah kirinya Ada di depan Nah Dengan demikian Ketika Anda berbicara Postur yang tepat Membuat penampilan Anda Menjadi lebih berwibawa Saat Anda sedang tidak beraksi Tangan Anda bisa diletakkan di perut bagian atas Dan di bawah dada Bisa menggenggam seperti ini Atau dengan kedua tangan menggenggam begini Atau tangannya sedikit menghadap ke atas seperti ini Apapun itu Pastikan Anda merasa nyaman Sehingga Anda terlihat lebih meyakinkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!